Intro Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal Hadiri Selaturahmi bersama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah BDM Kabupaten Tegal memiliki fokus utama yakni penguatan ideologi, keislaman, kemohamadiahan menguat basis di akar rumput dan keunggulan umum serta dakwah digital Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau BDM Kabupaten Tegal Selaturahmi bersama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau PWM Jateng Program Selaturahmi dari PWM Jateng terus berlanjut dan BDM Kabupaten Tegal menjadi urutan ke-13 yang diudang PWM Jateng BDM Kabupaten Tegal memiliki semangat dan tekat untuk menjalankan program prioritas dengan fokus utama yakni penguatan ideologi, keislaman, kemohamadiahan memperkuat basis di akar rumput dan keunggulan umum serta dakwah digital PDM Kabupaten Tegal memiliki amal usaha Muhammadiyah baru yakni Universitas Muhammadiyah Tegal PDM Kabupaten Tegal bertekad untuk mengembangkan Muhammadiyah dengan menambah ranting dan meningkatkan aum pendidikan hingga lebih unggul dan maju Ketua PDM Kabupaten Tegal menekankan bahwa kehadiran 13 pengurus pleno secara lengkap dalam forum Selaturahmi ini menjadi bukti bahwa PDM Kabupaten Tegal selalu solid dalam menjalankan amanah untuk memajukan Muhammadiyah Kabupaten Tegal Dengan adanya silaturahmi PTM dengan PWM ini bisa terjalin silaturahmi ada komunikasi, koordinasi dan konsolidasi karena utama dari perorganisasi adalah adanya komunikasi yang harmonis baik antara PTM dengan yang di bawahnya atau PTM yang di atasnya yaitu PWM dan berharap acara seperti ini bisa berlangsung secara rutin agar kita bisa bersinergi, berkolaborasi dalam menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi Kami terima kasih kepada PWM Jawa Tengah yang sangat penuh persaudaraan menerima kami dari Kabupaten Tegal Wakil Ketua PWM Jatang Jumari mengapresiasi kinerja PDM Kabupaten Tegal Ia juga menekankan pentingnya sinergi AUM di Kabupaten Tegal dengan prinsip Muhammadiyah maju bersama amal usaha dan amal usaha maju bersama Muhammadiyah Alhamdulillah pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal secara organisasi terlihat sudah tertata dengan baik hanya perlu ditingkatkan komitmen kemudian kualitas lalu soliditas dan solidaritas seluruh keluarga besar Muhammadiyah di Kabupaten Tegal jadi pakai prinsip Muhammadiyah maju bersama amal usaha dan amal usaha maju bersama Muhammadiyah Nah tugas PDM Kabupaten Tegal adalah membuat kebijakan yang mempersambungkan antar seluruh amal usaha Muhammadiyah di Kabupaten Tegal sehingga AUM-AUM itu saling menguatkan jadi yang besar membantu yang belum besar kemudian yang belum besar itu bersinergi dengan AUM yang besar Nah yang terakhir mudah-mudahan amal usaha baru di Tegal yang bernama Universitas Muhammadiyah Tegal itu segera menemukan jati dirinya nah sehingga bisa tampil dengan bagus dan dipercaya oleh masyarakat sehingga tidak menjadi universitas yang gagal berkembang tapi dengan kekuatan yang ada bersinergi dengan semua Insya Allah Universitas Muhammadiyah Tegal akan maju menyusul perguruan tinggi Muhammadiyah lain yang sudah lebih dulu berdiri Devi Maharja memberitakan dari Kota Semarang, Jawa Tengah Terima kasih sudah menonton! Perguruan bertahun di Kota Semarang, Jawa Tengah Terima kasih sudah menonton!